Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 20 Maret 2024 dalam pekan kelima Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Theresia Suminto, Masmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaanmu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemuran hatimu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga Sabdamu hari ini membuka hati kami untuk menghadirkan kerajaan Allah, yaitu kasih, damai, dan sukacita di dalam keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang kami jumpai hari ini. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhan ku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan ku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhan ku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan ku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebuchadnezzar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencapakan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebuchadnezzar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah tiga orang yang telah kita campahkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja. Benar ya Raja. Kata Raja. Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebuchadnezzar. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Tetapi melanggar tita Raja yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun, kecuali Allah mereka. Demikianlah Sabda Tuhan. Terpujilah engkau Tuhan, Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah engkau dalam baikmu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah engkau di atas tahta kerajaanmu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah engkau yang mendukai samudera raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah engkau di bentangan langit. Kepadamulah pujian selama segala abad. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah engkau di bentangan langit. Raja bulia dan kakau. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik. Dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah kristus Tuhan. Raja bulia dan kakau. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 8 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapak itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya. Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu anak-anak Abraham. Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Bapamu. Kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang mengutus aku. Demikianlah Sabda Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran dan keselamatan. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia karena firman Tuhan adalah kebenaran dan jalan keselamatan hidup kekal. Pergulatan hidup yang paling sulit adalah yang terjadi dalam diri kita. Sering kita gelisah, bingung, dan cemas karena diombang-ambingkan keinginan yang berbenturan dengan nurani kita. Sering pula keinginan itu justru pandai mencari pembenaran. Injil hari ini bisa membantu kita untuk menerangi pergulatan hidup kita. Yesus bisa meneguhkan suara nurani kita. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita kerap tidak melibatkan Yesus dalam pergulatan hidup. Tanpa Yesus, nurani kita menjadi lemah dan sering kalah berhadapan dengan kepentingan nafsu, rasa aman, dan nyaman yang menguasai rasio kita. Dalam bacaan pertama kitab Daniel dikisahkan Sadra, Mesa, dan Abednego sebenarnya menghadapi pilihan sulit karena raja yang sangat bersahabat meminta mereka untuk menyembah berhala. Godaan untuk kompromi selalu ada, karena selama ini rajalah yang menjamin fasilitas hidup mereka. Namun dengan melibatkan Tuhan, mereka berani dengan tegas tanpa kompromi menolak menyembah berhala. Yesus adalah kehadiran Allah yang lebih nyata. Maukah kita melibatkan Yesus dalam pergulatan hidup kita? Dalam pekan prapaskah kelima ini, setelah kita melakukan sakramen pertobatan, kita semua diajak kembali untuk merenungkan. Apakah saya dan Anda semuanya benar-benar murid Kristus? Apakah dengan pembaptisan di dalam gereja katolik kita semakin dekat, bertumbuh, dan berbuah menjadi murid Kristus? Kita diarahkan pertama-tama kepada orang-orang yang mendengar perkataan Yesus tentang pemuridan, yakni orang-orang Yahudi yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebenarnya sulit bagi banyak orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Orang-orang di Nasaret saja kecewa dan menolak dia. Tetapi ada sekelompok orang Yahudi yang percaya kepadanya. Untuk menguatkan mereka, Yesus memberi tantangan, yakni supaya mereka tetap menjadi murid-muridnya. Mereka harus tetap berada di dalam firmannya. Yesus adalah firman hidup yang sudah berinkarnasi dan tinggal bersama manusia. Tinggal di dalam firman yang adalah Yesus sendiri membantu mereka untuk mengetahui kebenaran. Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus sebagai kebenaran akan memerdekakan mereka. Artinya Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, sebagai kebenaran sejati, akan melepaskan mereka dari belenggu dosa dan kemalangan. Mereka akan merdeka sebagai anak-anak Allah. Hal yang sama terjadi juga dalam diri kita sebagai orang yang dibaptis. Sakramen pembaptisan membuka pintu kemerdekaan Kristiani bagi kita. Kita bertumbuh menjadi kudus di hadirat Tuhan. Rupa-rupanya para murid Yesus ini belum memahami maksud Yesus yang sebenarnya. Sebab itu mereka kembali merujuk kepada Abraham, bapak segala bangsa, dan bapak kaum beriman. Mereka yakin bahwa mereka berasal dari keturunan Abraham, dan Sarah, bukan dari Hagar si hamba. Sebab itu mereka berpikir bahwa sejak awal mereka memang sudah menjadi orang merdeka, bukan budak. Padahal yang Yesus maksudkan adalah bahwa ia akan memerdekakan mereka dari dosa. Jadi menjadi keturunan Abraham bukanlah jaminan 100% untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi bahwa mereka harus sadar diri sebagai orang berdosa, yang mengalami kemerdekaan sejati oleh pengorbanan Yesus Kristus. Dengan kata lain, paska Kristus memerdekakan manusia dari dosa. Yesus memang melihat bahwa di antara mereka masih ada banyak yang menjadi hamba dosa yang perlu dimerdekakan. Yesus bahkan mengatakan, Jadilah, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Orang-orang yang menjadi hamba dosa akan tetap berkecenderungan untuk berbuat dosa. Mereka akan menutup diri kepada Tuhan Yesus dan Injilnya. Mereka akan menutup diri terhadap kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Sebab itu Yesus menegur mereka yang memiliki niat untuk membunuhnya. Karena perkataan dan karya-karyanya di tengah-tengah mereka. Yesus menganggap mereka sebagai keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Mereka menjadi demikian karena firman tidak memperoleh tempat di dalam hidup mereka. Mereka menutup diri terhadap rencana Tuhan Allah dan dengan demikian mereka juga tetap menjadi hamba dosa. Mereka belum menjadi orang merdeka. Tuhan mengendaki supaya kita semua tinggal di dalam firmannya. Dengan demikian kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah yang merdeka. Kita semua dapat menjadi murid-murid Kristus kalau kita bertobat dan menjadi akrab dan bersahabat dengan sabda Tuhan. Murid Kristus yang benar adalah dia yang mendengarkan sabda merenungkan dan melakukan sabda di dalam hidupnya. Murid Kristus yang benar akan tetap berusaha untuk hidup suci di hadirat Tuhan bukan menjadi hamba dosa. Masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi murid Kristus yang merdeka dari dosa. Karena jasa Yesus Kristus sendiri. Jadikanlah sabda Tuhan sebagai penuntun yang menguduskanmu. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena engkau mengingatkan kami untuk tinggal di dalam firmanmu supaya benar-benar menjadi muridmu. Semoga dengan firmanmu itu kami mengalami kemerdekaan sejati dari dosa dan salah sehingga layak merayakan Paskamu. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton!